ini adalah solunum genja entok super saudaraku nah seperti ini buahnya dompolannya satu dompol bisa 50 lebih saudaraku ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabatku agrokladen ini adalah tanaman solunum marotianum saudaraku bentuknya seperti ini saya sengaja tanam di atas pohon cilembu saudaraku kita bikin tirasin seperti ini ini baru kira-kira umur 2 minggu sebenarnya ini sudah bisa untuk kita sambung saudaraku dengan pohon seperti ini seperti ini ya saudaraku ya pohonnya ternyata pohon solunum ini saudaraku walaupun bentuknya sama saudaraku seperti ini saudaraku nah ini punya 2 jenis saudaraku yang unggulan saudaraku yang variatus genjah sama yang bukan saudaraku dan nanti saya lihatkan yang variatus genjah sama yang bukan saudaraku letaknya itu diantaranya itu hanya perbedaannya diantara cabang dan juga buahnya saudaraku nanti bisa jeningan lihat sendiri saudaraku sama bentuknya dan sama kegunanya cuma diantara cabang dan buahnya kalau yang genjah itu buahnya banyak banget dompolannya bisa sampai 50 lebih dan cabangnya itu bisa lurus-lurus dan tegap-tegap saudaraku nah tapi kalau yang biasa itu cabangnya ya bercabang buah ya berbuah tapi tidak seperti yang genjah saudaraku nah bagaimana perbedaannya ikuti terus di agroklaten ya buat sahabatku agroklaten ini yang kita bahas yang lokal dulu ya saudaraku ya nah kita bisa lihat seperti ini dari segi daun memang sama saudaraku lah nanti bisa kita lihat itu kalau sudah berbuah saudaraku buahnya itu banyak atau tidak saudaraku walaupun kita pupuk kita rawat atau kita biarkan saudaraku nah itu nanti hasilnya di buahnya saudaraku kalau yang lokal dari segi daunnya memang kecil saudaraku dan juga tidak terlalu banyak daunnya saudaraku paling dia tidak sampai 10 daun itu setiap cabang sudah mengeluarkan buah dan juga bunga saudaraku seperti ini nah buahnya bisa kita hitung mungkin hanya sekitar 10 nah 10 butiran lah ini yang masak ya saudaraku ya ini yang masak kualitas dari Solonum Marutianum yang lokal namun untuk fungsinya saudaraku pohon Solonum Marutianum ini fungsinya sama bisa kita gunakan sebagai batang bawah dalam budaya tomat maupun terong baik mereka yang secara hobi tanduran pekarangan ataupun komersil saudaraku nah kelebihan pohon ini dia awet sampai puluhan tahun saudaraku nah dan dia juga bisa besar bisa kita panjat dan tingginya bisa minta ampun saudaraku nah ini tanaman liar hutan saudaraku nah namun untuk mereka yang berpikir positif saudaraku kita tidak berpikir masyarakat tanaman ini tanaman hutan atau apa yang jelas tanaman ini sangat cocok sekali untuk kita jadikan batang bawah dalam budaya tomat maupun terong secara komersil ataupun secara hobi tanturan pekarangan yang biasanya seringkali kita variasi terong iju, terong lalap, tomat, ceri, tomat buah bisa kita jadikan satu pohon dengan setiap masing-masing cabang ya saudaraku nah untuk mereka yang komersil mungkin bisa kita blek satu lahan kita dengan tanaman seperti ini terus kita variasikan yang setengah hektar mungkin untuk tomat yang setengah hektar nanti untuk terong dan hasilnya saudaraku jadi nanti bisa lihat hasil panennya seperti apa perbedaannya nah untuk secara berpikir logika untuk harga bibit yang semakin mahal saudaraku dan juga kejenuhan kita dalam merawat bibit dengan kita sekali pasang kita sambung kalau sudah jadi hidup saudaraku kita hanya merawat saudaraku nah dan juga merawat panen merawat panen seperti itu nah selain itu ya saudaraku ya tanaman ini manjur sekali digunakan untuk berbagai macam batuk ya saudaraku ya nah inilah yang lokal nanti saya lihatkan yang gencah saudaraku ya buat sahabatu agropaten ini yang gencah entok saudaraku ya pohon langu gencah entok nah ini bentuknya seperti tanamannya ini walaupun disemak saya menilai ini mah lebih subun saudaraku lah cabangnya juga kelihatan sekali sangat bagus-bagus pendek namun cabangnya juga banyak daunnya juga banyak saudaraku nah itu kelihatan rimbun nah ini buahnya ya Allah seperti ini saudaraku cerah nah juga dompolannya itu banyak-banyak saudaraku lah ini saudaraku ini baru matang tua tapi sangat just sekali nah kelihatan sekali ini saudaraku kalau kita lihat dari yang pertama tadi jelas ini yang lebih unggul saudaraku nah inilah yang gencah entok pohon langu saudaraku nah buahnya seger-seger saudaraku kelihatan sekali barangkali nanti ada yang butuh bisa WA di deskripsi dan jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe agroklaten ada salahnya mohon maaf ya saudaraku ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nubun selamat menikmati